Khalid bin Walid adalah seorang sahabat ahli peperangan, dan dikenal dengan nama Saifulah, Pedang Allah. Mungkin ia tidak bisa, sepenuhnya, disebut sebagai sahabat muhajirin. Namun demikian ia telah memeluk Islam sebelum terjadinya patul makah. Tidak ada suatu pertempuran yang dipimpinnya kecuali ia memperoleh kemenangan, termasuk ketika ia masih musyrik. Khalidlah yang menjadi, kunci kemenangan, pasukan kafir Quraishi pada perang Uhud, padahal sebelumnya mereka telah kocar kacir dan berada di ambang kekalahan. Ketika Nabi SAW berniat umrah kemakah, yang berakhir dengan perjanjian Hudaibiyah, Khalid bin Walid memimpin pasukan berkuda kaum Quraishi untuk menghalangi kedatangan beliau tersebut. Kedua golongan bertemu di Usfan. Nabi SAW dan sahabatnya berhenti untuk melakukan salat durur di hadapan pasukan berkuda Khalid pada jarak tertentu. Kemudian beliau melanjutkan dengan salat asyar dengan cara salat hauf. Sebenarnya Khalid sudah berniat untuk menyerang pasukan muslim, tetapi niat itu tidak menguat untuk direalisasikan. Khalid sadar, selama beberapa kali pertempuran melawan pasukan muslim ia tidak pernah menang, walau sempat menggoyahkan seperti yang terjadi di perang Uhud. Setelah selesai salat, ternyata Rasulullah SAW memutuskan untuk memilih jalan sebelah kanan sehingga terhindar pertemuan dengan pasukan berkuda Khalid. Melihat hal itu, Khalid berkata dalam hati, lelaki itu, Nabi SAW, sedang dihalangi. Khalid bin Walid adalah seorang ahli strategi, karenanya ia sadar bahwa perjanjian Hudaibiyah lebih merupakan kekalahan bagi kaum kafir Quraishi daripada kemenangan. Memang sekilas tampak golongan musyrik Quraishi maka lebih diuntungkan daripada kaum muslimin Madinah, seperti juga persepsi sebagian besar kaum muslimin, termasuk Umar bin Hatab. Tetapi tidak di mata Khalid bin Walid, Khalid bergulat dengan pemikirannya sendiri, apalagi yang masih tersisa. Tepada Najasyi, sesungguhnya ia telah mengikuti Muhammad, dan para sahabat beliau berada di sisinya dalam keadaan aman. Haruskah aku menyertai Hirakla dan mengikuti agama Nasrani, atau memeluk Yahudi lalu hidup di kalangan orang-orang, ajam, ia tidak bisa segera memutuskan, dan tetap tinggal bersama kaumnya. Setahun kemudian, ketika Nabi SAW melakukan Umrah Kadiyah, Umrah pengganti yang dihalangi oleh kaum Quraish sebelumnya, Khalid menyembunyikan diri karena tidak ingin menyaksikan kedatangan Rasulullah SAW dan para sahabatnya, yang sebagian dari mereka masih kerabatnya juga. Walid bin Walid, saudaranya yang telah memeluk Islam berusaha menemukannya, tetapi tidak berhasil. Ia meninggalkan surat untuk Khalid. Dalam suratnya itu, Walid menceritakan kalau Rasulullah SAW menanyakan keberadaannya. Meliau juga menyatakan keheranannya karena orang cerdas seperti Khalid belum bisa melihat nilai kebenaran Islam. Walid menceritakan bahwa Nabi SAW bersabda tentang dirinya. Orang seperti dia masih tidak tahu tentang Islam. Jika ia berusaha dengan gigih dan menggunakan kemampuan perangnya untuk membantu orang Islam, tentu itu lebih baik baginya. Dan kami akan mendahulukannya sebelum yang lainnya. Surat dari Walid ini seolah menjadi jalan keluar dari kebimbangannya selama ini. Ada kegairahan untuk segera mengeluk Islam. Ia pun bermimpi. Seolah-olah berada di suatu negeri yang sangat sempit dan gersang. Kemudian ia keluar menuju suatu negeri yang subur menghijau dan sangat luas. Ia membenarkan mimpinya ini dan menganggapnya sebagai perintah untuk pergi ke Madinah menemui Nabi SAW dan memeluk Islam. Perjalanan ke Madinah tidaklah mudah untuk ditempuh sendirian. Karena itu ia memerlukan seorang teman perjalanan yang sepemahaman. Yang sekaligus bersedia untuk memeluk Islam. Khalid memilih di antara teman dekatnya. Pertama ia mengajak Safwan bin Umayyah. Tetapi Safwan menolak dengan penolakan yang kuat. Bahkan ia berkata, Jika tiada siapapun lagi yang tersisa kecuali aku, Pasti aku tidak akan mengikutinya selama-lamanya. Khalid bisa memaklumi karena bapak dan saudaranya terbunuh di Perang Badar. Sehingga ia begitu dendam kepada Nabi SAW. Begitu dendamnya hingga ia pernah membiayai, Umair bin Wahbe untuk membunuh Nabi SAW setelah Perang Badar selesai. Tetapi makarnya ini justru membawa Umair bin Wahbe masuk Islam. Kemudian Khalid menghubungi Ikrimah bin Abu Jahal. Tetapi ia pun memberikan jawaban yang kurang lebih sama dengan Safwan. Khalid minta pada Ikrimah untuk merahasiakan niatnya ini dari orang-orang Puraisi. Dan Ikrimah menyetujuinya. Akhirnya ia memutuskan untuk berangkat sendiri. Ketika sedang mempersiapkan perbekalan dan tunggangannya, Ia melihat salah seorang sahabatnya yang lain, Usman bin Talah. Ia ingin memberitahukan niatnya. Tetapi sempat ragu-ragu karena seperti halnya Safwan dan Ikrimah. Banyak saudaranya yang terbunuh ketika berperang melawan Nabi SAW. Bagaimanapun juga ia sudah dalam proses keberangkatan. Karena itu tidak ada salahnya ia memberitahukannya pada Usman. Maka Khalid menceritakan apa yang dirasakannya dan juga keputusannya untuk memeluk Islam. Sebagaimana yang disampaikan pada Safwan dan Ikrimah. Dan ia mengajak Usman memeluk Islam dan menemani-nya menjumpai Nabi SAW di Madinah. Di luar dugaan, ternyata Usman menyambut ajakan Khalid ini. Mereka membuat janji untuk bertemu besok paginya di Yajib. Sekitar 8 mil di luar kota Makkah. Khalid meninggalkan rumah ketika waktu sahur dan telah sampai di Yajib sebelum pajar. Usman pun telah menunggunya. Mereka meneruskan perjalanan dan beristirahat sesampainya di Hadar. Tak lama berselang datang seorang penunggang unta mendekat. Yang ternyata, Amar bin Esh. Ketiga orang ini ternyata mempunyai tujuan yang sama. Bahkan, Amar bin Esh telah menyatakan Islam di hadapan Najasyi, Raja Habasya. Mereka pun bersama-sama menuju Madinah menemui Nabi SAW. Sesampainya di Harah. Di luar kota Madinah, mereka menambatkan ontanya dan Khalid berganti pakaian dengan pakaian yang terbaik dan berangkat menemui Rasulullah SAW. Walid bin Walid, adik Khalid yang telah menunggunya, berkata, Bersegeralah, sesungguhnya Rasulullah telah diberitahu tentang kedatangan kalian dan beliau sangat gembira. Beliau telah menunggu kedatangan kalian. Mereka bertiga mempercepat langkah menuju masjid di mana Nabi SAW telah menunggu. Khalid mengucap salam pada beliau. Setelah dijawab, dia langsung mengucap syahadat sebagai bayat keislamannya. Nabi bersabda, Marilah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan hidayah kepadamu. Sungguh aku telah melihat engkau sebagai orang yang berakal cerdik. Dan aku berharap akalmu tidak akan mengantarkanmu kecuali kepada kebaikan semata. Khalid berkata, Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah terlibat dengan beberapa pertempuran melawan engkau dengan penuh penentangan. Hendaknya engkau memohonkan ampun kepada Allah atas semua itu. Nabi SAW mendoakan ampunan untuk Khalid seperti yang dimintanya. Setelah itu menyusul, Amar dan Usman menghadap Nabi SAW menyatakan bayat keislamannya. Khalid begitu inginnya memperoleh syahid, tetapi kehendak Allah berbicara lain. Begitu banyak pertempuran dan medan juang yang diterjuninya, bahkan terkadang terkesan, nekat, demi untuk bubur sebagai syahid, tetapi tidak pernah menjadi kenyataan. Karena setiap pertempuran yang diikuti atau dipimpinnya, atas pertolongan Allah selalu berakhir kemenangan. Mungkin ini tidak lepas dari gelar yang diberikan Rasulullah SAW kepadanya. Saifullah, pedang Allah, yang dengannya Allah SWT menginjikan panji-panji Islam di seanterul jazirah Arabia. Ia terbaring sakit di tempat tidurnya. Ketika tanda-tanda ajalnya telah dekat, ia berkata, Sungguh aku telah mencari kesyahidan di tempat-tempat yang mungkin ada. Tetapi Allah tidak menakdirkan demikian kecuali kematian di atas tempat tidurku ini. Tidak ada satu amalan yang lebih keharapkan, kecuali satu malam yang aku lalui bersiap memakai tameng dan senjata. Sedang saat itu hujan sampai pagi, sampai akhirnya kami menyerang musuh. Memang, kesibukannya berjuang di jalan Allah membuatnya ia tidak sempat membaca dan mempelajari Al-Quran dengan intensif, sebagaimana kebanyakan sahabat lainnya. Ia juga-juga berpesan, setelah kematiannya, kuda dan senjata-senjatanya hendaknya disedekahkan di jalan Allah. Ia meninggal di masa halifah Umar. Sebagian riwayat menyatakan ia meninggal di Madinah, sebagian yang lain di kota Homs.